Nah, ngomongin The Voice Kids nih kan kamu bilang coach itu kan Arman Maulana ya, Kang Arman Maulana. Orangnya gimana nih, sosoknya gimana? Terus ilmu dari Kang Arman yang sampai sekarang kamu pegang itu ada nggak? Kang Arman itu sosok kebapaan banget menurut aku. Dia tuh nganggep murid-muridnya nih di The Voice kayak anak-anaknya sendiri. Bener-bener aku ngerasa, karena waktu di The Voice juga sama kayak Idol kan kita karantina juga. Jadi aku merasa aku punya orang yang jagain aku gitu, bapak kedua aku. Dan beliau itu suka banget mengajarkan, karena aku dulu grogian banget orangnya. Dan terlalu mikirin, aduh ditonton sama banyak orang nih. Karena waktu itu belum jaman-jaman naik Covid kan. Dan satu hal yang paling aku ingat, waktu itu aku grogi banget. Dan pertama kali bawain lagu yang high notesnya agak eh gitu. Beliau bilang, pokoknya Ngi kamu tuh di panggung, anggap aja kamu nyanyi di kamar mandi. Kita biasanya di kamar mandi, kita gak peduli kan mau siapa yang dengerin. Yang penting kita bebas aja, lepasin aja semuanya. Itu yang bener-bener aku ingat sih sampe sekarang. Oke, sampe sekarang kamu pakai ya? Iya bener. Kamu suka sih, kamu mau nganggung di kamar mandi yaudahlah nyanyi aja gitu ya. Sikat aja gitu. Sikat aja, oke oke. Nah kalau boleh tau, pertama kali yang kamu nyanyiin di pas audisi Indonesia Nadal itu apa sih Ki? Pertama kali lagu yang aku nyanyiin adalah lagu Rise Up. Oh, Rise Up. Rise Up dari Andra Day. Oke. Iya boleh gak di nyanyiin di sedikit lagi? Boleh. Mungkin nonton SCTV Plus kangen nih. Boleh, silahkan Ki. I'll rise up, I'll rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it a thousand times again. For you. 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 Masa. Oke, Ki sorry nih pertanyaannya. Gimana nih perasaan kamu saat kamu harus berhenti, Ki? Di tiga besar di Indonesian Idol itu. Perasaannya mungkin kayak orang-orang nih warganet pada bilang kayak, Ah pasti Anggi sedih banget nih. Pasti dia ambis banget. Banyak banget dia bilang kayak gitu. Tapi realitanya aku bersyukur banget bisa nyampe runner up kedua. Karena itu bukan perjalanan yang mudah menurut aku. Karena dari awal juga kita diseleksi dari puluh ribuan video. Akhirnya bisa berjalan terus sampe runner up kedua itu bukan suatu hal yang mudah sih menurutku. Jadi aku ketika aku harus berhenti pun aku sudah merasa bersyukur gitu sama Tuhan. Grateful. Oke oke oke. Nah sebelum kamu bernyanyi atau kamu perform itu biasanya kamu ada persiapan khusus gak sih? Sebelum nyanyi. Sebelum nyanyi pastinya. Jadi aku tuh di Idol. Sebelum aku naik ke panggung, aku selalu doa dulu. Itu hal yang wajib banget dilakuin. Aku ngajak teman-teman aku juga. Ada Mark, ada Cimey, Melissa. Terus selalu doa bareng gitu. Sebelum naik ke panggung. Itu hal yang wajib dan gak boleh ditinggalin gitu. Gak boleh dilupain. Oke oke. Dan kamu sendiri tuh bisa main dengan alat musik apa aja sih? Aku yang udah lama banget aku pelajari itu piano sebenernya. Cuman setelah aku berhenti les piano, aku jadi beralih ke keyboard. Jadi lebih kayak yang gak note banget gitu. Terus aku juga belajar main gitar sama papa. Terus waktu itu sempet waktu aku SMP lagi liburan panjang banget. Itu aku pakai buat les drum. Iya. Oke. Berarti kamu gak termasuk yang multi talenta ya dengan ball musiknya gitu ya? Amin. Ya seperti itu. Oke. Dan dari segi keluarga kamu, apakah memang kamu sendiri yang terjalan ke dunia musik seperti ini? Atau memang ada orang tua kamu atau gimana gitu? Jadi sebenernya di keluarga aku kayak papa mama tuh gak ada yang anak musik. Bahkan kayak gak mahir banget gitu dalam bernyanyi. Tapi almarhum dari kakek aku itu pemain organ sama pelatih paduan suara gitu. Oke oke oke. Nah selain musik, hobi apa sih yang kamu suka dalam kehidupan kamu gitu? Selain main musik, entah ya aku dari kecil emang sukanya musik. Oke. Dari kecil emang bener-bener sukanya menyanyi, mau piano gitu-gitu. Oke oke. Nah infonya kamu tuh pernah gabung di orkestra ya? Ya, betul sekali. Boleh dong di ceritain gitu. Gimana tuh bisa gabung di orkestra? Apa nama orkestranya? Oke. Gimana perjalanan seperti itu? Jadi ceritanya waktu itu aku menang di salah satu lomba di kotaku. Waktu itu kita bersaing antara pelajar SMA di kotaku. Dan jurinya ini adalah salah satu founder dari orkestranya. Kebetulan di kotaku di kota Batam itu belum ada gitu. Belum ada orkestra yang biasa nampil di wedding, di event-event gitu. Nah dia bentuk namanya Hitado Orkestra. Jadi waktu itu aku menang lomba itu dia tiba-tiba kontak aku. Anggi mau gak join di kita gitu. Terus aku mikirnya karena aku saat itu juga tidak ada kegiatan. Maksudnya selain belajar menjadi siswa SMA, aku gak ada kegiatan. Akhirnya aku mikir kayak, oh yaudah deh gak apa-apa sekalian nambah pengalaman. Nambah duit jajan juga pastinya kan. Akhirnya aku ikutin tuh. Jadi bisa kadang tuh dulu bisa seminggu sekali atau dua minggu sekali gitu wedding-an. Oke. Ada perbedaan gak sih? Berbeda dari orkestra sama dengan yang biasa? Sebenernya bedanya menurut aku gak ada sih ya. Paling dari pemainnya aja kali. Mungkin di orkestra kan lebih banyak. Ada yang main string, ada yang main seksopon, ada yang main trompet gitu-gitu kan. Cuman kalau di sini ya sama aja sih. Dan tampil di depan umum juga kalian. Oke oke. Jadi sama.